Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimna syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT Salawat berserta salam kami sanjungkan kepada Beliau Nafsar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ayo membaca Salawat Munjiat dan Salawat Ibrahim ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afat wa taqdila nabiha jami'il khajat wa tutahhiru nabiha min jami' sayiat wa tarfa'u nabiha inda ka'ala darojat wa tubalihu nabiha asal wayat min jami'il khairati bil khayati wa ba'dal mamad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil ala ala amina inna ka'amidu majid kami sanjungkan kepada beliau nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat berjumpa kembali dengan channel bahasori ofisial yang sebagaimana biasanya ngeser yaitu mengenai hikmah dan berkah dan keajaiban dan kedahsatan orang yang telah mendawamkan membaca sholawat baik sholawat yang pendek maupun sholawat yang panjang kawan-kawan semuanya pagi ini saya akan membacakan testimoni dari kami kita di Kalimantan Timur ya dari dari Makassar bukan Kalimantan Timur dari Makassar yaitu yang keajaiban berkali-kali ya diantaranya adalah rekeningnya yaitu ada masuk uang yang tidak disangka-sangka sebelum kita membacakan testimoninya saya apa itu promosi dulu mana tahu ada kawan-kawannya ini madu ya madu asli dari hutan yang ada di Rio namun sudah saya rukyah dibacakan sholawat baik sholawat jibril maupun ayat asujat al-quran maka ditulisi seribu bahkan ini lebih dari seribu membaca sholawatnya kemudian madu ini di dalam al-quran juga ada disebutkan bahwa di dalam perut lebah itu terdapat air yang berwarna-warni yang namanya madu itu adalah untuk obat bagi manusia ini ada di al-quran bagi kawan-kawannya yang membutuhkan ya ini kemasan satu kilo ada yang kemasan setengah kilo ya menurut pesanannya ini nanti akan dikirim yang bagi yang mengirimkan alamat lengkap begitu pula air air sholawat ini air yang ada di rumah ya kemudian setiap saya jamaah sholawat jibril bersama-sama jamaah dengan grup yang orang ribuan ini adalah selesai itu kita tiupkan ke air namanya adalah air sholawat ini juga untuk ikhtiar sudah banyak orang yang membuktikan bagi yang sakit berobat secara medis belum sembuh-sembuh yuk kita mulai dengan ikhtiar lillahi ta'ala ikhtiar batin bagi yang membutuhkan kirimkan alamat lengkap kalau ngambil di rumah itu dikasih tapi kalau dikirimkan sampai ke Kalimantan sampai ke Banten ya memang harus ada ongkos paket bukan membeli ya ongkos paket kalau ongkos paketnya itu kok lebih 10 ribu lebih 20 ribu ya nggak saya kembalikan ya untuk membeli tempatnya atau untuk membeli apa itu minyak saya itu diantaranya kemudian ya ayo kita sekarang secara komennya ya iya betul minta doa ya tapi ayo sekarang dinulis dulu nulis selawat baik selawat jibril selawat nabi atau selawat sacarat inuhut ya ditulis dulu selawatnya baru hajatnya karena selawat ini termasuk doa nulis otomatis dengan membaca ya jadi pahalanya adalah berlipat ganda ya itu dengan rasa syukur ya latihan mengutarakan menyampaikan yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya memang semuanya ini atas kehendak Allah kalau bapak ibu itu dapat cobaan dapat ujian itu adalah kehendak Allah dan harus ingat seperti yang saya sampaikan kemarin itu bungkusnya sesudah dibuka bungkusnya sesudah cobaan nanti baru akan jumpa yaitu keberkahan keberkahan atau Allah akan memberikan apa yang kita mau jadi itu permennya bungkus permennya jadi tidak ada yang permen itu tidak dibungkus kalau tidak dibungkus kan malah tidak mau kan malah tidak enak kemudian saya lanjutkan saya lanjutkan yaitu ini saya bacakan dari Ibu Hajah Eliani dari Makassar nah ini karena kalau ditelepon itu jauh ya Ibu Eli ini adalah grup Riyadhah Salawat Jibril Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Hajah Eli Yani dari Makassar saya mau testimoni keajaiban Salawat Pertama keajaiban Salawat yang saya rasakan pada saat saya mau nikahkan anak saya satu hari sebelum hari hanya saya belum menyiapkan apa-apa baik berupa konsumsi atau catering makanan suami saya bertanya kenapa kamu tak ada persiapan kue atau makanan makananmu padahal acara pernikahan anak kita besok itu tanya suaminya ibu itu menjawab sama suami insyaallah insyaallah pak besok banyak orang bawa kue dan makanan Alhamdulillah besok paginya mulai berdatangan orang bawa kue sama makanan Alhamdulillah kue dan makanan yang datang lebih dari cukup untuk persiapan tamus Alhamdulillah jadi ibu ini tidak persiapan apa-apa namun sudah apa itu pas hari hanya banyak orang mengantar kue orang mengantar makanan itu adalah lebih dari cukup kemudian undangan Alhamdulillah lebih dari persiapan tamu undangan Alhamdulillah keajaiban sholawat datang tepat pada waktunya bukan cuma berupa makanan teman-teman tapi ada juga yang bawa satu setel emas subhanallah mahasuci Allah Allah Akbar ternyata ada yang bawa emas kalau emas satu setel itu berarti kalung gelang cincin itu namanya satu setel mungkin begitu ada juga yang bawa uang yaitu 10 juta Alhamdulillah itu adalah keajaiban yang saya alami yang pertama Ustadz Alhamdulillah ini keajaiban yang dialami Bu Eli yang pertama kemudian keajaiban sholawat yang kedua yang saya rasakan saya ke ATM mau tarik uang saldo saya tinggal 400 ribu waktu itu begitu saya masukin kartu ATM saya isin tekan iseng berarti tekan angka 2 juta di layar monitor ATM itu kan ada sejuta ada 500 200 ada 2 juta dia tekan angka yang 2 juta Alhamdulillah keluar uang 2 juta saya betul-betul terkejut dan saya langsung sujud subhanallah Alhamdulillah kemudian syukur sungguh luar biasa dasarnya keajaiban sholawat keajaiban yang ketiga yang saya rasakan saya ke link bank BRI saya minta petugasnya cek saldo rekeningku setelah di cek Alhamdulillah ada saldo 2 juta 2 juta lebih padahal saya tidak pernah menabung saya cuma menarik terus saya langsung tarik 2 juta baru saya langsung pergi bagi-bagi kepada orang yang kurang mampu saya sedekahkan 1 juta Alhamdulillah jadi uang itu diambil tidak untuk buah saja uang yang datang siapa yang mengirim dia adalah tidak tahu keajaiban sholawat yang keempat yang saya rasakan waktu itu saya punya amanah saya mau bayar tapi uang saya belum cukup akhirnya saya berdoa ya Allah saya mau bayar amanah tapi uang saya belum cukup saya langsung pergi ambil dompet dan yang ya saya buka Alhamdulillah tiba-tiba ada uang 500 ribu Alhamdulillah dalam dompet padahal dompet itu tadinya kosong Alhamdulillah terima kasih Ya Allah Ya itulah testimoni dari saya pesan buat teman-teman jadi Bu Haja Eli pesan kepada teman-teman semua jangan pernah ragu itu kata Bu Eli jangan pernah ragu selalu istiqomah mendawamkan sholawat sholawat jibril sholawat apa saja yang penting istiqomah karena keajaiban sholawat itu pasti ada dan akan datang tepat waktunya salam istiqomah dan terima kasih kepada Pak Ustadz sama-sama itulah jadi testimoni dari Bu Haja Eli yang sudah mendapat keajaiban bahwa ATM-nya terisi dua kali kemudian dompetnya juga terisi yang dia tidak tahu siapa yang ngisi dan kemudian yang keempat adalah masalah dia waktu mau menikahkan anaknya mudah-mudahan ya memang apa itu janji Rasulullah di dalam hadisnya kata Rasulullah di dalam hadisnya yang artinya seperti ini wahai umatku apabila kamu dalam kesulitan kesusahan perbanyaklah membaca sholawat ya jadi sholawat apa saja jadi itu adalah perintah Rasulullah kemudian di dalam hadis yang lain bahwa orang yang membaca sholawat satu kali sholawat sepuluh keburukannya dihapus oleh Allah kemudian sepuluh kebaikannya didatangkan oleh Allah dan sepuluh derajat diangkat diangkat derajatnya kemudian dibukakan tujuh puluh pintu rahmat itu kata hadis Rasulullah itu adalah memang memang sholawat adalah luar biasa tidak sedikit ya testimoni testimoni yang ada di youtube dan itu adalah memang betul-betul terjadi maka pesan bu haja eli tadi jangan ragu dan jangan khawatir jadi kawan-kawan adalah harus bersabar dan memperbanyak membaca sholawat dan jangan lupa jangan ditinggalkan yang lebih yang yang wajib yang wajib kemudian jangan dilanggar sekemampuan kita jangan melanggar aturan aturan Allah jangan memperbanyak dosa ya mudah-mudahan ya dengan kita istiqomah ya meskipun niat kita bahwa membaca sholawat adalah lilahi ta'ala kalau doa begitu ya boleh-boleh saja doa minta duit doa minta apa saja itu boleh jangankan kita mendawamkan sholawat tidak mendawamkan sholawat saja boleh diperintahkan kita kepada Allah berdoa akan saya kabulkan dan amal yang paling tidak ditolak oleh Allah itu adalah sholawat haji sholat zakat kemudian puasa itu ada syarat rukunnya semua kalau sholawat enggak boleh dibaca sesudah sholat boleh dibaca sambil aktivitas jadi yuk tetap kita sholawat dan harus ingat bahwa Allah memerintahkan haji Allah memerintahkan sholat Allah tidak menjalankan sholat tetapi kalau sholawat itu adalah di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita supaya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Allah beserta malaikatnya pun bersolawat itu istimewanya demikian mudah-mudahan tambah semangat khususnya saya pribadi dan umumnya kepada kawan-kawan dimanapun berada ayo kita doakan kawan-kawan semuanya baik yang sudah mendukung channel ini maupun yang baru ketemu jangan lupa yang baru ketemu itu ditekal tombol subscribe ya Allah berikanlah kawan-kawan semuanya dimanapun anda berada dimanapun dia tinggal berilah kesehatan sehat walafiat panjang umurnya dimudahkan segala urusannya dilipat gandakan segala amalnya diberikan rezeki yang melimpah ya Allah bagi yang punya amanah lunaskanlah ya Allah yang sakit ya Allah cepat sembuh ya cabutlah penyakitnya ya Allah mudah-mudahan saudara-saudara sekitar yang ada di grup ini istiqomah melaksanakan ibadahnya istiqomah rialunya dan mendapat teridak dari Allah kemudian mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solehah amin amin ya rabbal alamin bagi kawan-kawan yang yang punya testimoni punya keajaiban salawat tolong dikirimkan lewat komen di bawah ini atau lewat WA saya WA saya seperti bagaimana seperti biasanya 0812 7515 4442 0812 7515 4442 thank you very much see you next time wa'fum mohon maaf atas segala kekurangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati